Saudara dampak ledakan amunisi dari gudang TNI-AD warga mengungsi di beberapa tempat, sementara petugas TNI menyisi rumah warga dan menemukan diduga selongsong yang tercecer. Warga di kompleks kluster Visalia Kota Wisata Bogor mengungsi ke beberapa tempat dampak dari ledakan di gudang amunisi TNI Angkatan Darat. Saat ini di kluster perumahan tersebut sengaja dikosongkan untuk ditindak lanjuti. Petugas menyisi rumah warga mencari residu dan juga barang berbahaya yang berterbangan ke rumah warga saat ledakan terjadi. PMI Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengungsi terdampak ledakan gudang amunisi Kodam Jaya. Petugas tidak menemukan adanya warga yang mengalami sakit, hanya mengalami syok. Di tempat pengungsian sementara, rumah kepala desa setempat, petugas PMI Kabupaten Bogor memeriksa kesehatan pengungsi. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan warga yang mengeluhkan sakit. Mereka hanya mengalami syok pasca ledakan gudang amunisi yang terjadi di dekat tempat tinggalnya. Mengingat belum dinyatakan aman, warga masih berada di pengungsian hingga kini. Cek kesehatan mulai dari tensi dan mengajakkan pernafasan dan segala macamnya. Untuk tensi masih pada normal dan mungkin dari penyakit itu tidak ada seperti badan lain-lainnya. Dan mungkin hanya syok saja dari penyakit-penyintas. Untuk stay di sini, kita masih menunggu informasi bahwa saja di lokasi itu seperti apa, karena kita masih menunggu dari penyakit ini kembali ke rumahnya masing-masing kapan. Terima kasih telah menonton!